Halo guys, welcome back to my channel youtube Oke, video kali ini Jadi, aku dari depan Sebuah RS terbengkala Jadi, ini RS nya udah di Apa ya Udah digusir pake alat berat ya Kayaknya masih keliatan kok Bangunan RS nya Dari sana Cuma, kayaknya kalau kita masuk Buat esper tuh gak dibolehin Karena ini tertutup semua Gak ada celah yang masuk Kecuali kita lompat ya Tapi, kalau kita lompat tuh kayak Tau sendirikan ya Kayak ini kan Jalan Raya Nanti kalau kita lompat Kita malah diliatin orang Nanti kita ingin mau ngapain gitu loh Nah, sini bangunannya Kita dari sini aja Dari sebelah sini Tapi, ini ya guys ya Kata orang-orang Baru-baru sekitar Kalau malam hari tuh sepi banget Nah, ini padahal masih sore ya Ini masih jam 15.33 Tapi, kayak Ini lah Ini masih jam setengah Empat ya Nah, ini udah sepi ini loh guys Berarti Kalau malam Tambah sepi lagi dong Jalanan ini Nanti juga ya guys ya So, langsung aja Kita bakal coba Buat Deteksi filternya Dan kita bakal lihat Apakah ada Makhluk yang Kedeteksi disini Oh my god Ini juga Tokonya kayak Tutup semua gitu Ini bener-bener Sepi banget ya guys ya Kayak kota tak berpenghuni Jadi, kayak sepanjang Jalan ini tuh Kayak jalan RS-nya Dan Aku gak tau tuh Kayaknya ada Sebuah Pabrik juga Itu kayak Mes Arseto Kalau kalian tau Mes Arseto itu Yang terkenal banget Di Solo ya guys ya Itu tuh kayak Bangunan terpengkale Yang terkenal di Solo Terus juga ada RS di Bandung Kalau gak salah Itu tuh ada RS apa gitu namanya Pokoknya banyak banget Orang yang eksplor RS di kota Bandung Sama RS di Mana ya Pokoknya daerah Jawa Barat Ya Di daerah Jawa Barat tuh Ada sebuah RS Yang Bangunannya itu tuh Dari jaman Belanda tuh Udah ada Cuma Bener-bener Bengkale gitu Nah ini Hampir mirip lah Kayak ini So, langsung aja guys Kita langsung Play Oke guys Sudah ke deteksi ya Filternya Kalian bisa lihat sendiri Kalau di mukaku Udah kena Deteksi filternya Sekarang kita bakal Tunjuk ke Arah sana Oh my god Langsung banyak banget guys Satu Dua Tiga Disini aja Udah ke deteksi Tiga makhluk Kita sumaci Yang situ Yang ini itu Berusia 1200 tahun Laki-laki Oh my god Terus yang ini Tadi itu 14 tahun Laki-laki Terus yang ini 76 Perempuan Disini aku Ngelihatnya Nggak tau sosok apa Cuma ya Ketiga Sosok ini itu Kayak Kayaknya Energinya beda-beda deh Kalau aku menyimpulkan ya Guys ya Kalau Tiga sosok itu Tuh berarti Yang 1000 tahunan ke atas Mungkin kayak siluman gitu ya Karena Nggak mungkin Makhluk hidup 1000 tahun Terus yang tengah Tadi itu kan Kayaknya Hantu-anak kecil kan Masih berumur 14 tahun Tapi wujudnya mungkin kayak Anak-anak Jaman Belanda Nggak sih Ya kan Karena ini kan RS-nya juga RS yang Apa sih namanya Kayak dari jaman Belanda Udah ada Terus tadi itu Yang sampingnya Tadi itu yang Yang lucu bro 6 Kayaknya seorang nenek-nenek 2 Guys aku nggak tahu Nenek-nenek bulan berapa Nggak karena aku bukan Indigo ya Cuma kayak Seorang nenek-nenek 2 gitu kali Tuh kan Oh my god guys So disitu tuh Banyak banget Ada 1 2 3 Sama 4 Cuma Nggak krediteksi semua ya guys ya Jenis kelamin Maupun usianya Cuma kayak Banyak banget Oh my god Yang tengah jalan sini guys Di tengah jalan sini So ini ngeri banget Jadi dia kayak Nungbus gitu kali ya Tengah jalan Disini tuh dia tuh Berusia sekitar 41 tahun Mati lagi Eh ngeri banget Hantu wapu itu ya Oh my god Ngeri banget Kayaknya emang jalanannya Sepi banget Oh my god guys Hantu wapu Ngeri banget guys Ada hantu disitu Tuh ke deteksi Satu aja tapi Perjenis kelamin 14 tahun Naki-laki Oh jangan Jangan-jangan Hantu anak kecil Yang di rumah sakit tadi So dia tuh guys Kira kayak yang ikut deh So ini takut banget sih Aku Kira ini lari banget sih guys So ini serem banget Jadi Aku kepo Ada mobil guys Oh itu kayaknya digusur Alat berat gitu ya Kalian lihat sendiri ya guys ya Disitu masih Kedeteksi hantunya Yang tadi Seriputan tadi Sekarang kita bakal Coba buat OTW kesana Karena aku kepo Sama Alat beratnya ini Tuh Si hantunya Masih ada di belakang guys Makanya aku mau cabut dulu Misalnya hantunya hilang Atau masih ngikut gitu loh Kalau ngikut Susah ngusirnya Lalu pakai ayat kursi dulu Tidak luas juga ya guys ya Eh Kayak ada suara Disini sih aku ngeliatnya Diselakannya tuh kayak diuruk-uruk gitu Cuma aku kurang tau ya Tuh Iya kan Ini masih ada Terbengkalanya tapi Tuh Masih keliatan bangunan-bangunannya Kayaknya ini gudang deh Sampingnya Aku kurang tau Eh Hantunya masih ada guys Yang di belakang bagasi itu Oh my god Ini lari banget sih So yaudah guys Mungkin sampai sini dulu videonya Sampai buat Oh my god Udah ilang gak santunya Sampai buat like, komen, dan subscribe Dan kalau masih gak ada Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton